Pemirsa inflasi di Jawa Barat pada Juni 2024 mencapai 2,38% year on year dan deflasi 0,04% month to month. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun harus bekerja lebih keras menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pencatatan BPS Jawa Barat, inflasi pada Juni 2024 mencapai 2,38% secara year on year atau tahunan. Sedangkan secara month to month atau bulanan terjadi 0,04. Dari 10 wilayah yang dipantau hanya 3 yang mengalami inflasi pada Juni 2024 yaitu Kabupaten Bandung, Majalengka dan Kota Bekasi. Kepala BPS Jawa Barat Marsu Diyono menyatakan jika angka tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Tapi tetap harus waspada agar angka inflasi bisa ditahan hingga akhir tahun 2024. Menurutnya situasi global saat ini yang harus diwaspadai. Harus optimis. Cuma yang perlu diperhatikan adalah situasi global. Itu yang susah diprediksi. Kalau cuaca kan sudah juga memprediksi, sudah disiapkan bagaimana kompanisasi dari program-program. Itu bagaimana supaya produksi gabahnya juga tetap selamat. Sementara itu PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin menyatakan berdasarkan data BPS, pihaknya menyadari jika harus bekerja lebih keras menghadapi musim kemarau, khususnya untuk mengendalikan harga beras dan cabai merah. Pihaknya pun akan menjajaki kerjasama distribusi barang dengan Jakarta terkait angka inflasi di Kota Bekasi yang merupakan daerah penyangga Jakarta. Pertama inflasi, memang masih dalam target, tapi dari terima barang BPS kami harus bekerja lebih keras lagi. Kita mau cuman kasih musim kekering ini akan diperkirakan dari kemarau. Jadi, baga beras dan juga cabai dan juga beberapa yang pojok inflasi harus kami diwaspadai itu tentang. Langkah antisipasinya mungkin seperti apa? Langkah antisipasinya, Pak? Ya, kalau beras bersama dengan bulu, dan juga masih ada bantuan yang panah, ya intinya adalah kamu ingin agar masyarakat melakukan harga yang wajar. Jadi kamu ingin sama. Kan sudah ada tim, ada satgas juga. Tidak ada kemarauan mesirnya. Pak, tadi dari 10 yang dipantul ada 3 kabupaten-kota yang inflasi, lainnya deflasi. Mungkin ada penekanan buat 3 daerah itu. Ya, dikumpulasi. Ya, dikumpulasi kan. Kalau dikumpulasi, ya tentunya kita akan berhasil juga berhasil dengan mata bekasi apapun. Ya, tapi kan sepertinya kan kalau Jakarta itu juga bekasi, mungkin yang nggak Jakarta. Jadi ya, apakah perlu kerjasama untuk disurusi barang? Sementara itu, terkait angka kemiskinan, B meminta agar para camat memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak-anak, khususnya di keluarga prasejahtera.